Bersada dua kubu pendukung calon Presiden Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang saling sindir soal siapa yang paling mirip dengan gaya kepemimpinan Jokowi Dodo. Ya, belakangan baik Prabowo dan Ganjar memang tengah berupaya memburu Jokowi efekt. Gaya debat Prabowo Subianto yang dianggap emosional ternyata dicermati oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto. Loh kok dibilang saya tidak tegas, saya tegas akan menegakkan hak razasih manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius Pak. Ganjar ya? Itu tendensius. Menurut Hasto, Prabowo gagal meniru Jokowi lantaran saat debat Capres nomor urut dua itu kerap terpancing emosi oleh pertanyaan Capres lainnya. Ya, desain yang kami dapatkan dari analisis para pakar memang Pak Prabowo itu mencoba menampilkan Pak Jokowi hanya dari cara bicaranya, dari karakternya, dari program-programnya berbeda. Contohnya apa? Saat ini rakyat menghadapi kesulitan kenaikan harga kebutuhan pokok. Cabai naik. Kalau Pak Jokowi solusinya langsung turun. Kalau Pak Prabowo solusinya memprioritaskan alutsista. Menambah utang luar negeri alutsista. Jadi negara ini seperti mau perang. Ini yang membedakan. Jadi maunya meniru, hasilnya berbeda. Ex-politisi PD Perjuangan Budiman Sujat Miko pun membela Prabowo. Wakil Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran itu menilai Prabowo adalah penerus Jokowi, bukan penirunya. Pak Prabowo bukan Pak Jokowi, karena Pak Prabowo itu penerus Pak Jokowi, bukan penirunya. Walaupun dalam depan itu tidak bisa. Pak Prabowo penerus Jokowi, bukan penirunya. Ada orang yang meniru Pak Jokowi, padahal seharusnya menjadi penerusnya. Pak Prabowo memilih jadi penerus, bukan peniru. Terlepas siapa yang paling mirip dengan Jokowi di antara Prabowo maupun Ganjar. Yang jelas, panggung debat antar kandidat Pilpres dianggap bisa mempengaruhi masyarakat yang belum menentukan pilihannya, atau undecided voters, dan pemilih yang tidak loyal, atau swing voters. Untuk bagaimana mempengaruhi terhadap konteks dalam hal ini para pemilih-pemilih muda, ataupun juga pemilih-pemilih pemula yang memang lebih cenderung mayoritas masuk kepada ruang lingkup undecided voters ini, ataupun juga kalangan swing voters ini, tentu ini akan sangat berperan tentunya ya. Walaupun dalam konteks persentasi yang saya kira dalam hal ini tidak begitu, belum begitu signifikan. Karena masih ada banyak sekali rangkaian-rangkaian debat, masih ada empat lagi tentunya yang nanti ini juga tentu akan sangat berpengaruh untuk bagaimana mempengaruhi terhadap perilaku-perilaku pemilih, khususnya para undecided voters ini. Debat antar kandidat Pilpres masih tersisa empat kali lagi. Pada debat berikutnya, tiga calon wakil presiden, yakni Mohamim Iskandar, Ibrant Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan beradu visi-misi di bidang ekonomi, keuangan, infrastruktur, dan perkotaan. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton!